Lanjutan ESK, Eternal Secret King Season 203 Bab 2021 Feng Ziyi Dia telah melarikan diri sejak lama tetapi tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar untuk sebuah kesempatan. Sekarang umur Lord Yuan Zuo berkurang dan roh esensinya diserang, ini adalah kesempatan langka. Sebagai seorang pembunuh bayaran, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dark Twin Duggers menyilang dan menebas ke arah leher dan kepala Lord Yuan Zuo. Belati itu gelap dan tajam, tetapi tidak ada cahaya, seolah-olah tersembunyi di dalam kehampaan. Feng Ziyi tidak mengungkapkan niat membunuh. Dark Twin Duggers tampaknya menyatu dengan Feng Ziyi, seolah-olah itu adalah lengannya. Pada saat yang sama, roh esensi Suzy Mopoli lebih cepat daripada milik Lord Yuan Zuo dengan makanan platform teratai penciptaan. Dia menggunakan teknik gerakan menyusut tanah dan tiba di depan Tuan Yuan Zuo dalam beberapa langkah. Tanpa sepatah kata pun, Suzy Mopoli membalik telapak tangannya dan menekan kepala Tuan Yuan Zuo. Kalian berdua pelayan, enyahlah. Lord Yuan Zuo merasakan bahaya dan mengabaikan rasa sakit yang datang dari roh primordialnya. Dia menyentuh gelabelanya dengan jarinya dan mengeluarkan gulungan hitam pekat. Suara mendesing. Lord Yuan Zuo membuka gulungan hitam itu dan membiarkannya berputar di sekitar tubuhnya. Ini adalah artefak Darmic Takdir Lord Yuan Zuo, daftar berburu. Belati kembar gelap tidak mendarat di tubuh Tuan Yuan Zuo dan diblokir oleh daftar berburu. Kanvas hitam daftar berburu sedikit bergetar dan kekuatan rebound yang besar membuat Dark Twin Duggers terbang. Mereka berubah menjadi dua garis cahaya hitam dan tenggelam ke dinding besi aula. Kekuatannya begitu kuat sehingga tangan Feng Ziyi robek. Dengan mendengus, dia dikirim terbang lagi dan memuntahkan seteguk darah. Saat telapak tangan Suzimo terbanting, nama merah didaftar peringkat berburu tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya darah. Nama Suzimo ada di antara mereka. Uff, uff, uff. Cahaya berdarah itu sangat menakutkan dan kuat. Telapak tangan Suzimo adalah kinglian penciptaan kelas 10 tetapi masih tertusuk oleh cahaya berdarah. Jantung Suzimo berdetak kencang dan ekspresinya berubah saat dia buru-buru mundur. Jika dia diselimuti oleh cahaya berdarah ini, tubuh asli kingliannya juga akan berubah menjadi saringan. Lubang berdarah di telapak tangan Suzimo memancarkan kekuatan korosif yang sangat kuat, ingin terus merusak seluruh telapak tangannya. Namun, garis keturunan fortune kinglian sangat kuat dan kemampuan penyembuhan dirinya sangat mencengangkan. Busur petir muncul dari luka di telapak tangannya untuk menekan cahaya darah jahat di daftar perburuan. Dengan tubuh asli kinglian dan tulang guntur, lubang berdarah di telapak tangannya perlahan sembuh. Hehehe, hahaha. Lord Yuan Zuo memiliki daftar berburu yang tergantung di atas kepalanya. Pertama, dia tertawa rendah dan dingin. Kemudian, dia tertawa dalam hati. Kalian berdua semut pikir kamu bisa membunuhku. Tuan Yuan Zuo menggertakkan giginya. Meskipun dia tersenyum, matanya mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya. Sebagai putra pangeran jin dan penguasa suatu wilayah, dia tidak mengalami kemunduran besar dalam waktu yang lama. Dia bisa mengerti mengapa Feng Ziyi menyerangnya. Bagaimanapun, ada perseteruan darah antara kedua belah pihak, dan akumulasi kebencian terlalu dalam. Selanjutnya, dia sudah mengungkap identitas Feng Ziyi. Bahkan jika Feng Ziyi tidak menyerang, dia masih akan membunuhnya. Namun, siapa Su Zimo di depannya ini? Apa hak orang tak bernama dari alam bawah ini untuk menyerangnya? Dan bahkan melukainya. Tuan Yuan Zuo merasa bahwa martabatnya telah ditantang dan dihina. Apa identitasnya? Apa identitas Su Zimo di depannya ini? Salah satunya ada di langit, dan yang lainnya di tanah. Perasaan ini seperti belalang sembah yang lemah menghalangi jalannya, menghalangi jalannya, dan bahkan menyakitinya. Orang bisa membayangkan kemarahan di hati Tuan Yuan Zuo. Kamu pelayan rendahan, siapa yang memberimu nyali untuk menyerangku? Tuan Yuan Zuo menatap Su Zimo dengan tatapan tajam dan bertanya dengan gigi terkatuk. Su Zimo, jika kamu bisa pergi, pergilah dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Feng Ziyi mengirim transmisi suara. Dia sudah mengeluarkan daftar perburuan. Dengan harta Dharma yang melindunginya, kita tidak bisa menyakitinya sama sekali. Itu mungkin tidak terjadi. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan terus berjalan menuju Lord Yuan Zuo. Baik. Ketika Tuan Yuan Zuo melihat bahwa Su Zimo masih ingin menyerangnya, dia tertawa sinis. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lord Yuan Zuo menunjuk ke depan dan peringkat perburuan di atas kepalanya terbang ke arah Su Zimo, memancarkan sinar cahaya darah yang ingin melahap Su Zimo sepenuhnya. Su Zimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat gelabelanya terbelah. Lampu hijau terbang keluar dan meluas dengan cepat di depan. berubah menjadi tripod persegi perunggu yang tingginya setengah manusia. Saat kuali alun-alun perunggu turun, itu memancarkan aura kuno, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang, memancarkan cahaya aneh. Tiga dari empat sisi tripod dicetak dengan pola seperti aslinya. Ada seekor naga hijau melingkar, seekor burung merah terang yang berapi-api, dan seekor kura-kura dan ular yang melingkar, tiga binatang suci. Sisi terakhir tripod patah dan pola di atasnya tidak terlihat sama sekali. Tripod ini. Tuan Yuan Zuo bergidik. Dia merasa bahwa tripod persegi perunggu itu familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ketika Feng Ziyi melihat tripod persegi perunggu, dia bergidik seolah mengingat sesuatu. Itu kamu. Hampir pada saat yang sama, Lord Yuan Zuo dan Feng Ziyi berseru. Setahun yang lalu, Feng Shantian keluar dari penjara 10 ekstrim dan bertarung melawan 11 dewa sempurna. Dia ditekan oleh Divine Thunderball Pilar dari Absolute Thunder City dan hampir dikalahkan. Itu juga karena Feng Shantian mengeluarkan tripod perunggu yang rusak entah dari mana dan menghancurkan pilar petir ilahi, mengambil tombak pembodohan jahat dan membalikkan meja. Alasan mengapa Tuan Yuan Zuo dan Feng Ziyi tidak dapat langsung mengenalinya adalah karena tripod penindasan penjara telah memperbaiki tembok lain di makam kaisar dan sedikit berbeda dari sebelumnya. Lord Yuan Zuo selalu berpikir bahwa Feng Ziyi adalah orang yang membantu Feng Shantian keluar. Feng Ziyi, di sisi lain, bingung. Dia tidak tahu bagaimana Feng Shantian membebaskan diri dari penjara 10 ekstrim. Keduanya adalah orang yang sangat cerdas. Ketika mereka melihat Su Zimo mengeluarkan tripod persegi perunggu, mereka mengerti banyak hal. Jadi kamu juga sisa dari Broken Night. Tuan Yuan Zuo berkata dengan tegas, itu sempurna. Aku akan membiarkan kalian berdua mati di sini hari ini dan menjadi sepasang kekasih. Saat dia mengatakan itu, cahaya darah di daftar berburu bersinar terang dan menelan sosok Su Zimo. Lord Yuan Zuo menahan rasa sakit dari roh esensinya dan mengaktifkan daftar berburu terus-menerus. Cahaya darah di atasnya melonjak tanpa henti, hampir membentuk lautan darah. Ola dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tiba-tiba, dua cahaya ilahi yang mempesona meledak dari lautan darah, menerangi lingkungan seolah-olah itu siang hari dan mengungkapkan sosok tripod penindasan penjara. Di salah satu dinding kuali dari kuali penekan neraka, penyihir kegelapan yang awalnya memejamkan mata telah membukanya. Dua cahaya ilahi meledak dari mata binatang suci Suan Wu dan mengandung kekuatan tertinggi yang tidak bisa tersinggung. Bab 2022 Bahkan lautan darah yang kental tidak bisa menghalangi pandangan kura-kura hitam. Suara mendesing. Kura-kura hitam tidak keluar dari kuali sama sekali. Itu hanya membuka matanya, dan cahaya berdarah di kedua sisi tampaknya tidak mampu menahannya. Itu berguling dan melonjak, membuka jalan. Su Zimo bersembunyi di kuali penekan neraka, menghindari cahaya berdarah di daftar berburu. Kuali penekan neraka menyerang langsung ke arah Tuan Yuan Zuo. Ah! Pangeran Kabupaten Yuan Zuo berseru kaget. Setahun yang lalu, Feng Chantian telah menggunakan kuali kotak perunggu ini untuk menghancurkan pilar ilahi petir tertinggi menjadi berkeping-keping. Meskipun Su Zimo tidak memiliki kekuatan Feng Chantian, jika dia terkena kuali kotak perunggu ini, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Tuan Yuan Zuo bereaksi dengan cepat. Dia mengendalikan daftar berburu dengan satu tangan dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Tangannya yang lain menamparkan tas penyimpanannya, mengeluarkan jimat pertahanan, dan merobeknya. Sebuah penghalang defensif langsung terbentuk di sekitar tubuhnya. Bang! Kuali Zenjiu menabrak daftar perburuan, langsung menyebabkan kanvas hitam runtuh. Kemudian, itu menghantam dengan keras ke penghalang pertahanan sebelum berhenti. Tuan Yuan Zuo menghela nafas lega. Retak-retak-retak. Tapi dengan sangat cepat, dia mendengar suara retakan. Meskipun dia telah memblokir kuali penekan raka, penghalang pertahanan di tubuhnya juga telah dihancurkan. Retakan muncul di atasnya. Setelah jeda singkat, itu langsung runtuh. Melihat ini, Tuan Yuan Zuo sudah memiliki niat untuk mundur dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sosok yang membuatnya takut. Dia tidak tahu kapan, tetapi Suzimo benar-benar muncul di belakangnya. Dia melihat Suzimo memegang pedang abu-abu panjang di tangannya. Tatapannya dingin saat dia menusupkan pedang abu-abu ke tubuhnya. Mereka berdua sangat dekat sehingga Tuan Yuan Zuo tidak bisa bereaksi sama sekali. Naga Sembilan Kilatan Sejati, Kilatan Kempat Sebenarnya, ketika Suzimo menerobos ke alam primordial bumi dan roh primordialnya mencapai tingkat ketiga, dia sudah bisa menggunakan Flash keempat. Tapi baru sekarang, dia belum menggunakannya. Karena dia tidak menemukan waktu terbaik. Ketika Prison Suppressing Cauldron menerobos penghalang pertahanan dan Lord Yuan Zuo masih sok, Suzimo menggunakan Flash keempat dan datang di belakang Lord Yuan Zuo, melepaskan pukulan fatal. Bila abu-abu panjang yang telah memasuki tubuh Lord Yuan Zuo adalah bilah waktu. Pada jarak ini, tentu saja, Suzimo masih memiliki gerakan membunuh lainnya. Namun, dia khawatir Tuan Yuan Zuo masih memiliki kartu truf untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk melepaskan Blade of Time. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Lord Yuan Zuo, dia hanya memiliki 30 ribu tahun lagi untuk hidup. Waktu seperti pisau, dan satu pisau bisa memotong umur 60 ribu tahun. Tuan Yuan Zuo tidak bisa memblokirnya sama sekali. Anda. Tuan Yuan Zuo memelototi Suzimo dengan ekspresi tidak setuju. Rambut dan alisnya dengan cepat memutih, dan wajahnya menua dan dipenuhi kerutan. Dalam sekejap mata, dia menjadi tua dan lemah, seperti lampu yang kehabisan minyak. Aura kehidupan di tubuhnya dengan cepat memudar. Tebasan itu telah dengan bersih memutuskan umurnya. Tuan Yuan Zuo jatuh di samping kaki Suzimo dengan perlahan. Dia sudah mati dan daunnya hilang. Suzimo menghela nafas lega. Itu akhirnya berakhir. Dengan kultifasinya, dia tidak bisa mengalahkan Earth Immortal tahap ke-7 dalam pertarungan langsung. Dia mampu membunuh Lord Yuan Zuo karena banyak kartu trufnya, seperti Prison Suppressing Cauldron dan Nine Flashes of the True Dragon. Tuan Yuan Zuo telah tertangkap basah dan lengah. Su, Suzimo. Saat itu, suara Feng Ziyi terdengar, gemetar. Sepertinya ada yang tidak beres. Apa itu? Suzimo memandang Feng Ziyi dan bertanya. Feng Ziyi menatap mayat Lord Yuan Zuo dengan ekspresi aneh. Tampaknya ada jejak ketakutan di matanya. Suzimo melihat ke bawah secara naluriah. Dia melihat mayat Lord Yuan Zuo tergeletak di tanah. Dia telah mati dengan mata terbuka, menatap lurus ke arahnya. Ada senyum aneh di wajahnya yang mati. Senyum itu membuat merinding. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Tuan Yuan Zuo memang telah mati. Tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya. Tapi kenapa dia tersenyum seperti itu sebelum dia mati? Saat itu, Suzimo merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak di sampingnya. Mem. Suzimo melirik dan ekspresinya berubah drastis. Daftar berburu melayang perlahan dan melayang di udara. Kata-kata berwarna darah di atasnya bersinar terang dan auranya naik terus. Bagaimana ini mungkin? Feng Ziyi bergumam kaget. Dalam keadaan normal, harta natal Dharma Lord Yuan Zuo tidak akan memiliki pemiliknya sekarang setelah dia mati. Tidak mungkin itu bisa mengapung sendiri. Kecuali. Suzimo dan Feng Ziyi bertukar pandang dan memikirkan kemungkinan yang sama. Yuan Zuo tidak mati. Suzimo berkata perlahan dengan ekspresi serius. Hehehe. Pada saat itu, cahaya berwarna darah dari daftar berburu terjalin dan membentuk sosok berwarna darah. Sebelum fitur wajahnya terlihat, ada ledakan tawa. Itu adalah suara Tuan Yuan Zuo. Suzimo mengerutkan kening. Saat tawa memudar, sosok berwarna darah itu benar-benar terbentuk. Itu persis sama dengan Tuan Yuan Zuo. Kamu sangat pintar. Tuan Yuan Zuo memandang Suzimo dan berkata perlahan, Apa yang kamu bunuh tadi hanyalah tiruan yang aku kembangkan. Apakah kamu berpikir bahwa dengan kultifasi Earth Immortal saya, saya dapat memerintah seluruh daerah? Mendengar ini, hati Feng Ziyi dipenuhi dengan keputus asaan. Klon Lord Yuan Zuo adalah Earth Immortal tahap ketujuh. Tubuh aslinya kemungkinan besar adalah surga abadi. Dia bukan satu-satunya. Semua orang memandang rendah Tuan muda ini. Tuan Yuan Zuo sering muncul di klon ini, tampaknya menikmati anggur dan wanita dan tidak ingin berkultifasi. Namun, tubuh aslinya sudah menjadi surga abadi. Jimat Giyok ini sangat penting, tetapi tubuh aslinya berada dalam pengasingan dan tidak muncul. Ini awalnya adalah rahasianya, tetapi sekarang Suzimo dan Feng Ziyi telah menemukannya. Kamu menghancurkan Doppelgangerku, kalian berdua pelayan akan membayar dengan nyawamu. Pangeran Prefektur Yuan Zuo berkata dengan dingin di udara. Membunuh Suzimo tiba-tiba berteriak dan mengaktifkan kesadaran ilahi untuk memblokir kuali penekan penjara di depannya. Dengan pikiran, kura-kura hitam di dalam kuali membuka matanya dan perlahan-lahan keluar dari kuali. Gerakan kura-kura hitam tampak sangat lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya memancarkan aura yang menakutkan dan luas. Ini ekspresi Tuan Yuan Zuo berubah. Dia tidak mengharapkan gambar kura-kura hitam di kuali penekan penjara untuk hidup dan turun ke atasnya. Mendesis Kura-kura hitam meraung ke langit. Tubuh Lord Yuan Zuo yang berwarna darah bergetar. Dia tidak bisa menahan tekanan kura-kura hitam dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya berwarna darah. Bab 2023 Jiwa binatang suci yang terbangun di kuali Zanyu bahkan bisa membunuh dewa langit teratas. Deskai Immortal Meiji di Dragon Abyss Star telah dibunuh oleh jiwa suci burung Vermilion yang terbangun. Meskipun Lord Yuan Zuo adalah dewa langit, tubuh aslinya tidak ada di sini. Namun, karena daftar berburu adalah artefak natal dharmanya, dia dapat mengontrol dan memanfaatkan kekuatan daftar berburu bahkan dari jarak ribuan mil. Tapi kekuatan ini tidak bisa menghentikan jiwa suci Suan Wu. Jiwa suci Suan Wu bahkan tidak bergerak, tetapi roh artefak berwarna darah Lord Yuan Zuo tidak dapat menahannya. Cahaya berwarna darah dari roh artefak berwarna darah bergetar dan berada di ambang kehancuran. Faktanya, daftar berburu adalah harta dharma spiritual. Bahkan tanpa tubuh asli Lord Yuan Zuo, roh artefak dari daftar berburu sudah cukup untuk membunuh Su Zemo dan Feng Ziyi, yang keduanya adalah dewa bumi tahap pertama. Tetapi karena jimat batu giyok, dia membiarkan Su Zemo memasuki makam kaisar. Di bawah kombinasi faktor yang aneh, kuali Zenyu telah menelan sejumlah besar harta karun Numinous yang ditinggalkan, memperbaiki dinding ketiga, dan membangunkan jiwa suci Suan Wu. Bahkan jika Lord Yuan Zuo memeras otaknya, dia tidak akan bisa memikirkan kejadian tak terduga seperti itu. Setelah menangis lama, tatapan dingin jiwa suci Suan Wu mendarat di roh artefak berwarna darah Lord Yuan Zuo dan perlahan merangkak mendekat. Jiwa suci Suan Wu tampak lambat, tetapi untuk beberapa alasan, roh artefak berwarna darah tampaknya terpaku di tempat, tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan jiwa suci Suan Wu mendekat dan dengan ringan menabraknya dengan tubuhnya yang berat. Suara mendesing. Roh artefak berwarna darah runtuh di tempat, berubah kembali menjadi lautan darah. Lautan darah sangat korosif, tetapi cangkang kura-kura di bagian belakang jiwa suci Suan Wu diukir dengan tanda-tanda misterius yang tampak seperti jurang yang berisi misteri dunia. Berdengung. Tanda pada kulit kura-kura dari jiwa suci Suan Wu melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan. Lautan darah tidak bisa mendekat sama sekali. Tidak hanya itu, di bawah penerangan cahaya kemasan, lautan darah diiris menjadi beberapa bagian dan dengan cepat mengering. Darah yang tersisa memiliki aura yang lemah dan bahkan tidak bisa mengembun menjadi bentuk roh artefak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan dengan cepat memasuki daftar berburu. Suara mendesing. Daftar berburu ditarik kembali menjadi gulungan. Sebuah cahaya hitam menyala ketika mencoba melarikan diri dari aula. Jangan biarkan dia pergi. Jantung Suzi Mo berdetak kencang. Kuali penekan raka tampaknya telah merasakannya dan turun dari langit, memancarkan tekanan tanpa akhir yang menekan daftar berburu. Ledakan. Ketika dua harta magis bertabrakan, daftar perburuan mengeluarkan ratapan sedih dan jatuh ke tanah seperti meteor. Kuali penekan raka turun sekali lagi. Dengan kepala dan kakinya terbalik, mulut kuali diarahkan ke daftar berburu dan kekuatan hisap yang kuat meledak, langsung menelan daftar berburu ke dalam kuali. Jiwa Suci Kura-Kura hitam kembali ke dinding ketiga kuali, dan aura kuali penekan raka meroket. Bagian dalam kuali itu sangat panas, dan api muncul saat mulai memperbaiki daftar perburuan. Ah, ah, ah. Ceritan Lord Yuan Zuo datang dari dalam kuali. Ekspresi Suzimo dingin saat dia terus memperbaiki daftar perburuan. Suzimo, Feng Ziyi, bahkan jika kalian berdua semut menghancurkan avatar dan harta sihir raja ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah Istana Tuan. Di luar adalah pelayanku dan tiga ribu dewa bumi. Di luar Istana Tuan adalah kota awan hijau, yang dijaga ketat. Ini wilayahku. Tunggu saja, aku sudah keluar dari pengasingan dan akan datang secara pribadi. Ketika aku mencapai Green Cloud City, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada. Suara Lord Yuan Zuo sudah tergagap menjelang akhir. Tidak lama kemudian, tidak ada gerakan lagi. Daftar perburuan juga telah disempurnakan oleh kuali penekan raka, berubah menjadi bola kecil besi cair merah. Ekspresi Suzimo santai dan dia menghela nafas panjang. Dengan pikiran, dia menyingkirkan kuali penekan raka. Feng Ziyi tercengang saat dia melihat dari samping. Dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuhan ini akan menjadi seperti ini setelah begitu banyak liku-liku. Jika bukan karena kembalinya Suzimo tepat waktu, dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia bisa membunuh avatar Lord Yuan Zuo, dia masih akan dibunuh oleh diri sejati Lord Yuan Zuo yang mengendalikan daftar perburuan. Feng Ziyi mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya, menelannya, dan berjuang untuk berdiri. Maaf, aku telah melibatkanmu. Feng Ziyi datang ke hadapan Suzimo dan menundukkan kepalanya sedikit, merasa sedikit bersalah. Meskipun Suzimo telah membunuh avatar Lord Yuan Zuo, kuali penekan raka-nya juga telah terungkap. Membunuh salah satu avatar Lord Yuan Zuo hanya akan menyinggung salah satu Lord. Namun, membantu Feng Cantian melarikan diri adalah kejahatan keji yang tidak bisa dimaafkan. Seluruh Great Jean Immortal Kingdom, dan bahkan mungkin seluruh Divine Firmamen Immortal Domain, akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Suzimo. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Bahkan Kaisar Guntur, yang telah melarikan diri, masih dalam bahaya. Belum lagi Suzimo hanyalah seorang Earth Immortal tingkat pertama. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu dipikirkan. Suzimo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuh Tuan Yuan Zuo. Anda, Feng Ziyi mendongak, bingung. Dia ingin membunuh Tuan Yuan Zuo karena ada perseteruan darah yang tak bisa didamaikan di antara mereka berdua. Mengapa Suzimo ingin membunuh Tuan Yuan Zuo? Jejak kesadaran ilahi saya ada di daftar perburuannya. Suzimo berkata, jika saya tidak menghapus jejak kesadaran ilahi ini, saya tidak akan bisa lepas dari inderanya di masa depan. Ini berarti dia selalu berada di bawah pengawasan Lord Yuan Zuo. Suzimo tidak bisa mentolerir ini. Tentu saja, meskipun dia ingin menyingkirkan bahaya tersembunyi ini, dia tidak berpikir bahwa dia akan langsung menyerang Tuan Yuan Zuo setelah kembali dari makam. Feng Ziyi berada dalam situasi kritis saat itu, jadi dia tidak bisa terlalu peduli. Perkembangan situasi selanjutnya memang melebihi harapan Suzimo. Dia juga tidak berpikir bahwa orang di dalam Lord Mansion hanyalah avatar dari Lord Yuan Zuo. Status seorang duke adalah bangsawan, dan mereka memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Yun Ting dan Yuan Zuo sama. Terlalu sulit untuk membunuh Tuan Yuan Zuo. Pada akhirnya, tubuh utama Lord Yuan Zuo mengendalikan daftar berburu dan bahkan ingin membunuh mereka berdua. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kuali penindasan penjara. Suzimo jelas tahu apa artinya baginya jika kuali penindasan penjara dibuka. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah rumah Raja Regional. Kesalahan sekecil apapun akan menarik perhatian para penjaga di Istana Raja Daerah dan keduanya akan dimakamkan di sini. Untungnya, aula utama ini dianggap sebagai aula utama pusat dari rumah Raja Daerah. Dinding di sekelilingnya terbuat dari tembaga dan besi, dan peredam suaranya sangat bagus. Meskipun aula utama ramai dengan aktivitas, hampir tidak ada pergerakan di luar aula utama. Saat ini, Suzimo dan Feng Ziyi dihadapkan pada masalah sulit lainnya. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Lord Mansion dan Green Cloud City yang dijaga ketat? Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun mereka tidak tahu di mana tubuh utama Lord Yuan Zuo berada di pengasingan, tidak akan lama sebelum dia mencapai Green Cloud City. Ketika saat itu tiba, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bab 2024 Aula kembali sunyi. Suasana terasa berat. Situasinya jelas. Selama mereka berdua meninggalkan aula, mereka akan ditemukan. Pada saat itu, mereka berdua bahkan tidak akan bisa meninggalkan istana, apalagi Green Cloud City. Meskipun jiwa suci kura-kura hitam di kuali menawan Suzimo bisa membunuh dewa bumi, ada lebih dari sekedar dewa bumi di istana. Ada juga dewa surga. Pasti ada dewa sempurna di seluruh kota awan hijau. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berjuang keluar. Feng Ziyi memiliki payung kertas hitam yang bisa berubah menjadi tidak terlihat. Namun, itu hanya bisa bersembunyi dari Klamai. Itu tidak bisa bersembunyi dari indera dewa bumi dan dewa surga. Setelah beberapa saat, Feng Ziyi mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Sebenarnya, Yuan Zuo benar. Bahkan jika kita menghancurkan tiruannya, kita tidak akan bisa melarikan diri. Su Zimo menatap mayat klon Lord Yuan Zuo. Matanya menyala dan dia bergumam, mungkin bukan itu masalahnya. Apa? Feng Ziyi tercengang. Kamu punya cara untuk melarikan diri. Saya dapat mencoba. Su Zimo mengangguk. Wajah dan tubuhnya mulai berubah. Otot-ototnya bergerak dan tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya hijau misterius. Feng Ziyi menatap Su Zimo yang tidak jauh darinya dengan tatapan tidak percaya. Dalam beberapa tarikan napas, wajah Su Zimo berangsur-angsur menjadi mirip dengan wajah Lord Yuan Zuo. Bahkan tubuhnya berubah. Ini, berubah bentuk. Mata Feng Ziyi melebar. Tapi segera, dia menolak ide ini. Mengenai transformasi, tidak lebih dari 36 transformasi, 72 transformasi, dan transformasi tak terbatas. 36 transformasi adalah teknik kecil. Itu bisa mengubah seseorang menjadi pasir, tanah, air, dan bahkan beberapa hal tak bernyawa. Adapun 72 transformasi, itu adalah teknik utama. Itu bisa mengubah seseorang menjadi burung, binatang, tumbuhan, serangga, dan makhluk hidup lainnya. Tapi untuk berubah menjadi orang lain, seseorang harus menggunakan teknik pamungkas, sampai shifting. Untuk memahami segudang transformasi, menjadi maha kuasa, menjadi maha kuasa. Dari raskun hingga ras naga, hingga setitik debu terkecil, semuanya berada dalam genggaman satu pikiran. Untuk memahami sapi shifting, seseorang bisa berubah menjadi orang yang sama. Bahkan pembudidaya dengan level yang sama akan sulit membedakannya. Misalnya, ada beberapa ras yang tidak perlu berkultivasi untuk memahami mistik tiada taraf ini. Legenda mengatakan bahwa ras kera memiliki monyet iblis jenis ini. Mereka sangat langka, tapi begitu bakat mereka terbangun, mereka bisa mengendalikan sapi shifting. Untuk mengolah dao pembunuhan, seseorang harus menguasai keterampilan sapi shifting, sapi shifting ini. Untuk mengolah dao pembunuhan, seseorang harus menguasai sapi shifting, sapi shifting ini. Sapi shifting adalah mistik yang tiada taranya. Su Zimo hanyalah seorang earth immortal tingkat pertama. Bahkan jika roh esensinya berada di alam yang sangat tinggi, itu jauh dari alam surga abadi dan dia tidak bisa melepaskan sapi shifting. Feng Ziyi tidak merasakan adanya pergeseran bentuk pada Su Zimo. Feng Ziyi menatap Su Zimo dengan linglung. Dia tidak bisa memahami orang ini lagi. Sebenarnya, belum lagi Feng Ziyi, bahkan jika itu orang lain, mereka tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Di lautan kesadaran Su Zimo, Lotus Platform of Creation berputar perlahan. Roh Primordial King Lian sedang duduk di atasnya. Dia memegang artefak giok hijau mistis di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Artefak giok ini adalah tongkat giok trigeminal yang terbentuk ketika Roh Primordial King Lian mencapai kelas 10. Setiap kali Roh Primordial King Lian melambaikan tongkat giok trigeminal, artefak giok akan memancarkan cahaya misterius yang menyelimuti Roh Primordial King Lian. Dan tubuh Su Zimo akan berubah, menjadi lebih dekat dengan tubuh Lord Yuan Zuo. Pada akhirnya, bahkan jubah hijaunya menghilang sepenuhnya. Itu digantikan oleh jubah brokat yang persis sama dengan milik Tuan Yuan Zuo. Tongkat giok trigeminal terus melambai. Alis, rambut, dan segala sesuatu di tubuhnya berubah menjadi seperti Tuan Yuan Zuo. Tongkat giok trigeminal misterius dan memiliki banyak kemampuan yang tak terbayangkan. Sebelumnya di makam Kaisar, Su Zimo tidak mengolah teknik kultivasi yang diberikan oleh jiwa suci kurakura hitam. Dia tidak mengolah sutra kebijaksanaan nirvana di dinding ketiga dari kuali penekan neraka. Dia juga tidak mengolah void thunder manual. Dia tidak mempelajari lampu jiwa. Sebagai gantinya, dia menjelajahi tongkat giok trigeminal. Itu karena ada terlalu banyak misteri yang tak terduga di artefak batu giok yang membuat seseorang tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Sebelum kembali, Su Zimo sudah merasakan kemampuan seperti itu dari tongkat giok trigeminal. Baru saja, ini adalah pertama kalinya dia mencobanya dan dia masih sedikit berkarat. Karena itu, dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Jika dia bisa mengendalikannya sepenuhnya, yang harus dia lakukan hanyalah melambaikan tongkat giok trigeminal dan Su Zimo bisa berubah menjadi orang lain. Setelah beberapa saat, Su Zimo sudah menghilang dan digantikan oleh Tuan Yuan Zuo yang berdiri di sana. Jika Feng Ziyi tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan percaya bahwa Tuan Yuan Zuo di depannya adalah Su Zimo. Apa? Apa yang terjadi? Feng Ziyi bertanya tanpa sadar dengan wajah penuh kebingungan. Sudut bibir Su Zimo melengkung membentuk senyum iblis. Dia berkata dengan nada sembrono, mengapa kamu tidak menebak? Dengan dukungan tongkat giok trigeminal, suara Su Zimo tidak berbeda dengan suara Lord Yuan Zuo. Namun, Su Zimo hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk meniru ekspresi dan nada suara Lord Yuan Zuo. Feng Ziyi tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Suaramu sangat mirip, tapi ekspresi dan nada suaramu masih kurang. Namun, perbedaan menit seperti itu biasanya sulit untuk diperhatikan. Kesan pertama Feng Ziyi adalah yang terkuat. Setelah mengetahui identitas Su Zimo, dia dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Su Zimo berkata, lagi pula, itu hanya ilusi. Tidak realistis untuk menirunya dalam waktu singkat. Jika seseorang benar-benar ingin meniru ekspresi seseorang, mereka perlu mengamati untuk waktu yang lama. Su Zimo hanya mengenal Tuan Yuan Zuo untuk waktu yang singkat. Selain itu, dia jarang memiliki kesempatan untuk berhubungan dekat dengan Tuan Yuan Zuo. Sudah jarang baginya untuk bisa meniru Tuan Yuan Zuo sejauh ini. Kamu ingin menyamar sebagai Tuan Yuan Zuo dan meninggalkan tempat ini. Feng Ziyi melihat ekspresi Su Zimo dan dengan cepat menebak niatnya. Aku bisa mencobanya. Su Zimo berkata dengan suara rendah, selama saya berbicara lebih sedikit, saya harus bisa menipu semua orang dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Iya. Feng Ziyi mengangguk. Jika Su Zimo tidak berbicara, dia akan sama persis dengan Tuan Yuan Zuo. Tidak ada perbedaan sama sekali. Feng Ziyi sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, masih ada kekurangan. Rana kultivasi Anda berbeda dari Lord Yuan Zuo. Tongkat Gio Trigeminal bisa mengubah Su Zimo menjadi penampilan Lord Yuan Zuo dan bahkan mengubah suaranya. Namun, rana kultivasinya tidak dapat diubah. Itu memang kelemahan terbesar dalam rencana ini. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan menganalisis dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan identitas Lord Yuan Zuo, tidak ada seorang pun di Green Cloud City yang berani dengan santai memeriksa wilayah kultivasinya, apalagi kediaman Lord Yuan Zuo. Bab 2025 di Aula Utama Mansion Raja Kabupaten Saat itu sudah larut malam. Lebih dari sepuluh pelayan berpatroli di daerah itu. Mereka berjalan mendekat dan berdiskusi dengan lembut. Ada apa dengan Yang Mulia? Mengapa dia menurunkan tembok istana di sekitarnya? Aku tidak yakin. Sudah lama. Apa lagi yang bisa dilakukan? Yang Mulia pasti menyukai gadis itu dan bersiap untuk menerimanya. Siapa tahu, pada saat tembok istana ditinggikan, gadis itu sudah menjadi saudara perempuan kita. Salah satu pelayan tertawa. Saat para pelayan sedang mengobrol, pintu Aula Utama tiba-tiba terbuka. Dua orang berjalan keluar, satu di depan dan satu di belakang. Pria di depan mengenakan jubah brokat. Dia sangat tampan dan memiliki sedikit sinisme di matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyumnya sinis. Gadis di belakang menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya memerah dan rambutnya berantakan. Pakaiannya robek dan compang kemping. Dia menutupi dirinya dan mengikuti pria itu dengan patuh. Pria dan wanita ini adalah Tuan Yuan Zuo dan Tang Ziyi. Selusin pelayan buru-buru maju dan berlutut di tanah. Mereka berkata dengan hormat, Salam, Yang Mulia. Mem. Tuan Yuan Zuo mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya dengan santai. Kamu bisa pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di luar kota. Saat dia berbicara, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil keretanya dari dalam. Dia membawa Tang Ziyi dan menaikinya. Apakah Yang Mulia tidak membutuhkan perusahaan kita? Seorang pelayan tidak bisa tidak bertanya dengan bingung. Tidak perlu. Aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu, kata Lord Yuan Zuo dingin. Tuan Yuan Zuo berkata dengan dingin. Kesadarannya bergerak dan kereta besar itu melesat keluar dari mansion. Segera, itu menghilang dari pandangan semua orang. He he. Setelah Tuan Yuan Zuo pergi, salah satu pelayan tertawa. Apa yang saya katakan? Tang Ziyi itu selalu memiliki wajah yang lurus dan dingin. Pada akhirnya, dia masih dibawa oleh Yang Mulia. Itu benar. Dari kelihatannya, baru saja, pertempuran di aula utama sangat intens. Di kerumunan, salah satu pelayan sedikit mengernyit dan berkata sambil berpikir, mengapa saya merasa Yang Mulia sedikit aneh hari ini? Apa yang salah? Pelayan lain bertanya. Biasanya, ketika Yang Mulia pergi, dia pasti akan membawa sekelompok kita bersamanya. Mengapa dia hanya membawa Tang Ziyi hari ini? Pelayan itu bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa Yang Mulia sedikit aneh hari ini. Ini sedikit berbeda dari biasanya. Apa masalahnya? Orang lain berkata, mungkin Yang Mulia ingin memainkan beberapa trik. Dengan status kami, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Itu benar. Para pelayan mengobrol lebih lama sebelum bubar. Tuan Yuan Zuo yang dilihat para pelayan adalah transformasi Su Zimo menggunakan tiga tongkat diok berharga. Pelayan ini, yang berinteraksi dengan komandan Pangeran Yuan Zuo siang dan malam, tidak melihat tubuh asli Su Zimo. Di bawah pengawasan penjaga, Su Zimo dan Feng Ziyi keluar dari rumah Raja Daerah sebelum dia menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, ketika penjaga istana Raja Daerah melihat keretanya, mereka bahkan tidak berani melihatnya, apalagi maju untuk menghentikan mereka. Sama seperti itu, Su Zimo dan Feng Ziyi membunuh tiruan Pangeran Yuan Zuo, menghancurkan mayatnya, dan secara terbuka meninggalkan kota King Yun yang dijaga ketat tanpa penghalang apapun. Su Zimo tidak menggunakan formasi transportasi di kota King Yun. Jika dia menggunakan formasi transportasi untuk pergi ke tempat lain, dia pasti akan meninggalkan jejak dan dengan mudah dilacak oleh komandan Pangeran Yuan Zuo. Sekarang mereka berdua telah meninggalkan kota King Yun, tidak ada yang tahu arah mana yang mereka tuju. Peluang mereka untuk melarikan diri akan jauh lebih tinggi. Setelah meninggalkan kota King Yun, Su Zimo datang ke hutan lebat yang tidak berpenghuni. Dia membubarkan penampilan komandan Pangeran Yuan Zuo, memindahkan kereta yang menarik perhatian, dan mulai melarikan diri bersama Feng Ziyi. Sebenarnya, jika Su Zimo dan Feng Ziyi dipisahkan, dia bisa berubah menjadi penampilan apapun dengan bantuan tiga tongkat Giyok berharga. Komandan Pangeran Yuan Zuo tidak akan bisa menemukannya. Kemampuan dari tiga tongkat Giyok berharga ini terlihat mirip dengan kemampuan ilahi yang tiada taranya, Sapa Shifting. Namun pada kenyataannya, dalam aspek tertentu, tongkat Giyok tiga berharga lebih baik daripada Sapa Shifting. Sapa Shifting adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Setelah dilepaskan, itu akan menghabiskan roh primordial seseorang. Ini berarti bahwa untuk mempertahankan bentuk yang diambil, seseorang akan mengkonsumsi roh primordialnya. Tidak peduli seberapa kental dan murni roh primordial itu, itu tidak bisa bertahan lama. Tetapi dengan tiga tongkat Giyok berharga, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Selama roh primordial Qinglian memegang tiga tongkat Giyok berharga, dia selalu bisa berubah menjadi penampilan lain tanpa konsumsi apapun. Suzimo tidak berpisah dari Feng Ziyi, terutama karena Feng Ziyi masih terluka parah. Jika dia meninggalkan Feng Ziyi sekarang, begitu masalah itu terungkap, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Malam berlalu, dan langit cerah. Seorang pemuda tampan datang ke pinggiran kota Qingyun dengan ekspresi muram. Dia mengabaikan para penjaga di kota dan menerobos menuju rumah Pangeran Komando. Pangeran Yuan Zuo. Aneh, kenapa Pangeran Yuan Zuo tidak kembali ke kereta? Ketika penjaga melihat orang itu, mereka bingung tetapi tidak berani menghentikannya. Apakah sesuatu terjadi yang mulia? Seorang komandan kota Qingyun bergegas maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Enyah. Pangeran Yuan Zuo sangat marah dan ingin segera kembali ke rumahnya untuk menahan Su Zimo dan Feng Ziyi sebelum menyiksa mereka. Ketika dia melihat seseorang berdiri di depannya, dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik. Melambaikan jubahnya, dia memukul cermin pelindung jantung di depan dada komandan. Jepret. Cermin pelindung jantung pecah. Komandan dikirim terbang jauh dan mendarat di tanah, memuntahkan seteguk darah segar dengan ekspresi terkejut. Serangan musuh. Serangan musuh. Menahan rasa sakit yang luar biasa, komandan itu berdiri dan berteriak, hentikan dia. Petik 2. Kemudian, pemimpin mengeluarkan jimat peringatan dari kantong penyimpanannya dan merobeknya. Jimat peringatan meledak di langit di atas kota Qingyun, menyebabkan seluruh kota bergetar dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya terbang. Para penjaga di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan berdiri di depan Lord Yuan Zuo untuk menghalanginya. Kamu berani menghentikanku. Klon pangeran Yuan Zuo telah dihancurkan dan dia sudah terbakar amarah. Sekarang dia melihat penjaga kota berani menghentikannya, dia mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Para penjaga sedikit takut dengan tatapan pangeran Yuan Zuo. Mereka masih bingung. Salah satu penjaga tidak bisa tidak bertanya, Komandan Yuan, ada apa? Mengapa Anda meminta kami untuk menghentikan pangeran Yuan Zuo? Ini. Huff. Komandan Yuan menatap pangeran Yuan Zuo dan mencibir. Dia bukan pangeran Yuan Zuo. Dia palsu. Ah. Terjadi kegemparan. Komandan Yuan, mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimana ini bisa? Para penjaga bahkan lebih bingung. Komandan Yuan berkata dengan suara rendah, sebagai komandan kota Qingyun, aku adalah dewa surga tingkat sembilan. Pangeran kita hanyalah dewa bumi tingkat tujuh. Bagaimana dia bisa melukaiku hanya dengan lambayan jubahnya? Kekuatan yang dia lepaskan barusan jelas merupakan kekuatan surga abadi tingkat atas. Ekspresi para penjaga berubah. Bab 2026. Semakin banyak penjaga berkumpul di sini, mengelilingi daerah itu dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Selain komandan Yuan, komandan Green Cloud City lainnya juga bergegas. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Tuan Yuan Zuo di antara orang banyak. Apa yang sedang terjadi? Seorang komandan bertanya. Komandan Yuan menunjuk ke arah Tuan Yuan Zuo dan berkata dengan dingin, orang ini telah menggunakan seni ilahi yang selalu berubah untuk menyamar menjadi yang mulia. Dia ingin menyelinap ke kota awan hijau dan berkonspirasi melawan kita. Hehehe. Tuan Yuan Zuo tertawa marah. Dia tenang sebagai gantinya. Suzimo dan Feng Ziyi tidak bisa melarikan diri dari Green Cloud City, jadi dia tidak terburu-buru. Penjaga lain dari kota King Yun terus menilai Tuan Yuan Zuo dan saling berbisik. Setidaknya di permukaan, mereka tidak tahu ada perbedaan. Namun, indera ilahi para komandan menyapu tubuh Tuan Yuan Zuo dan tatapan mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Semua orang tahu bahwa Lord Yuan Zuo adalah Earth Immortal tingkat ke-7. Orang di depan mereka adalah Sky Immortal tahap ke-9. Penampilan, suara, tubuh, dan ekspresinya semua bisa disamarkan, tetapi ranah kultifasinya tidak bisa. Rekan Taoist, karena kita sudah sejauh ini, kamu harus menunjukkan dirimu. Seorang komandan menatap Lord Yuan Zuo dan berkata dengan dingin, jangan beri kami kesempatan untuk menjelaskan saat kami memberi perintah. Komandan Yuan mencibir, mengapa kamu membuang-buang nafas padanya? Tekan dia terlebih dahulu dan gunakan teknik pencarian jiwa padanya untuk melihat apa yang dia lakukan. Menekanku, dan Anda ingin mencari jiwaku. Ekspresi Lord Yuan Zuo dingin dan paru-parunya akan meledak. Beraninya kau dapatkan cermin bulan untuk melihat saya. Ha? Komandan Yuan mencibir dan berkata dengan sinis, ada apa? Apakah Anda kecanduan berpura-pura menjadi yang mulia? Komandan lain tidak bisa menahan tawa. Harta karun Natal Dharma yang mulia adalah daftar berburu. Keluarkan dan mari kita lihat. Anda, saat menyebutkan daftar berburu, darah Lord Yuan Zuo mendidih. Matanya menjadi merah dan tinjunya pecah. Daftar perburuan sudah ditelan oleh kuali penjara penekan. Dia tidak punya apa-apa lagi. Ha 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 ha. Ketika Komandan Yuan melihat ekspresi Lord Yuan Zuo, dia tertawa lebih keras dan berkata dengan nada mengejek, Apa? Kamu tidak bisa melanjutkan akting, kan? Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dekat. True Immortal Mirror Moon menginjak kehampaan dan perlahan berjalan. Itu baru satu tahun, tetapi True Immortal Mirror Moon telah kehilangan banyak berat badan, dan masih ada beberapa kekhawatiran di wajahnya. Selama setahun terakhir, masalah Feng Kentian telah menyebabkan banyak masalah baginya. Salam, Gubernur Kabupaten. Para Komandan dan Penjaga semuanya membungkuk memberi salam. Tuan Yuan Zuo berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Ekspresinya dingin, dan dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Melaporkan kepada Gubernur Prefektur, seseorang telah datang ke kota berpura-pura menjadi yang mulia Yuan Zuo. Untungnya, bawahan ini cukup berhati-hati untuk melihat kekurangannya dan menghentikannya. Komandan Yuan buru-buru berdiri. Saat menjelaskan masalah ini, dia tidak lupa mengambil pujian untuk itu. Orang lain tidak tahu latar belakang Tuan Yuan Zuo sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa dia membudidayakan seorang doppelganger, jadi kesan pertama mereka adalah yang terkuat. Namun, Mirror Moon tahu segalanya. Yang mulia. True Immortal Mirror Moon mengenali tubuh asli Lord Yuan Zuo, dan ekspresinya berubah. Dia buru-buru membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, bukankah tubuhmu yang sebenarnya berkultivasi dalam pengasingan? Apa yang terjadi yang bahkan membuat tubuhmu yang sebenarnya khawatir? Ketika pembudidaya lain mendengar ini, mereka tercengang. Pikiran mereka berantakan, dan mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Para komandan cerdas dan merupakan orang pertama yang menyadari kebenaran masalah ini. Mereka buru-buru berlutut ketakutan. Penjaga lainnya mengikuti dan berlutut di tanah. Hanya komandan Yuan yang berdiri terpaku di tanah, tidak dapat menerima kenyataan. Orang yang baru saja dia olok-olok sekarang adalah Yang Mulia Yuan Zuo yang sebenarnya. Maka dia tidak akan melakukan perbuatan baik. Dia akan membuat dirinya sendiri dalam masalah. Yang Mulia, saya buta dan tidak mengenali tubuh asli Anda. Maafkan saya, Yang Mulia. Maafkan saya. Komandan Yuan buru-buru berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Yuan Zuo mendengus dingin dan memelototi komandan Yuan. Dia menendangnya pergi dan memarahi, Kamu anjing, apakah kamu buta? Tersesat. Saya akan berurusan dengan Anda di masa depan. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan komandan Yuan sekarang. Dia melayang ke langit dan kembali ke rumahnya. True Immortal Mirror Moon mengikuti di belakangnya. Komandan lainnya saling memandang dan buru-buru mengikutinya. Yang Mulia, apakah ada yang salah di makam Kaisar? Jantung True Immortal Mirror Moon berdetak kencang. Dia samar-samar menebak kemungkinan dan bertanya. Ada yang salah dengan Su Simo itu? Tuan Yuan Zuo tidak menyembunyikan apapun. Dia adalah orang yang membantu Feng Chantian melarikan diri di kota Guntur Absolut. Kuali perunggu itu ada di tangannya. Ah! Jantung True Immortal Mirror Moon berdetak kencang. Dia masih memiliki kesan tentang Su Simo. Dia secara pribadi membawa kultifator berjubah hijau yang tampak ilmiah itu kembali dari Glacelite City dan mengirimnya ke penjara 10 Extreme. Tak lama, Lord Yuan Zuo dan yang lainnya tiba di mansion dan turun. Ketika para penjaga dan pelayan melihat Lord Yuan Zuo, True Immortal Mirror Moon dan tokoh penting lainnya dari Green Cloud City, mereka buru-buru membungkuk. Salam, Yang Mulia, Gubernur Prefektur. Lord Yuan Zuo melihat mansion yang sangat sunyi dan aula utama yang dikelilingi oleh dinding besi. Dia sedikit mengernyit. Apakah tidak ada orang lain yang pergi dari sini? Para pelayan dan penjaga di mansion menatap Lord Yuan Zuo dengan ekspresi aneh dan menggelengkan kepala. Semua orang telah melihat Tuan Yuan Zuo pergi dari dalam, tetapi Tuan Yuan Zuo secara alami tidak dapat dihitung sebagai orang lain. Tuan Yuan Zuo melihat ke aula utama yang disegel dan tertawa dingin. Saya pikir Anda adalah seseorang yang penting. Saya tidak berharap Anda begitu takut sehingga Anda bahkan tidak berani meninggalkan aula utama ini. Yang Mulia, apa yang sebenarnya terjadi? True Immortal Mirror Moon tidak bisa tidak bertanya. Suzy Moe dan Lord Yuan Zuo terjebak di aula utama dan tidak bisa melarikan diri. Tuan Yuan Zuo tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi dia secara kasar menceritakan apa yang terjadi di aula utama. Kedua semut itu menghancurkan tiruanku dan menghancurkan harta dharmaku. Aku harus menyiksa mereka dan membuat mereka berharap mereka mati. Tuan Yuan Zuo berkata dengan penuh kebencian. Anda, Yang Mulia. Pada saat itu, suara lemah terdengar. Salah satu pelayan mengangkat kepalanya dengan ekspresi ketakutan. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa klon Anda hilang? Apa yang kamu coba katakan? Tuan Yuan Zuo sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Pelayan itu menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, baru saja, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu, kamu pergi dengan Tang Ziyi. Apa katamu? Tuan Yuan Zuo terkejut. Seorang komandan Green Cloud City terbatuk ringan dan berkata dengan ragu, saya rasa saya juga melihatnya. Yang Mulia meninggalkan Green Cloud City dengan seorang wanita. Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berbalik dan melihat ke aula utama di depannya. Dia berteriak, bangun, gemuruh. Dinding besi di sekitar aula utama naik dengan cepat, memperlihatkan aula utama yang agak luas. Itu tenang dan kosong di dalam. Wajah Tuan Yuan Zuo berubah menjadi hijau ketika dia melihat ini. Bab 2027 Sebelum Suzy Moe pergi, dia telah membakar mayat klon Lord Yuan Zuo. Tidak ada apapun di aula selain setelah pertempuran. Semua orang melihat ke aula kosong dan Tuan Yuan Zuo yang wajahnya sangat gelap. Mereka kira-kira bisa menebak apa yang terjadi. Seseorang telah menghancurkan doppelganger Lord Yuan Zuo dan melarikan diri dari kota King Yun yang dijaga ketat tepat di bawah hidung semua orang. Tuan Yuan Zuo telah mengalami kemunduran besar kali ini. Sekitarnya Sunyi, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap Tuan Yuan Zuo. Mereka bahkan tidak berani bernapas, takut terjebak dalam baku tembak. Lord Yuan Zuo perlahan berbalik dan melihat pelayan yang berlutut di depannya. Dia mengertakan gigi dan bertanya, bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Para pelayan gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian untuk menggambarkan apa yang telah dilihatnya. Persis seperti saya. Lord Yuan Zuo mengangkat alisnya sedikit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mungkinkah itu teknik yang selalu berubah? Seorang komandan bertanya dengan suara rendah. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Su Zemo itu hanyalah earth immortal tingkat pertama. Bagaimana dia bisa melepaskan teknik yang begitu kuat? Komandan Yuan terbatuk pelan dan berkata, namun, jika bukan karena teknik yang selalu berubah, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan dirinya dari istana raja daerah dan begitu banyak penjaga kota awan hijau dan pergi dengan sombongnya? Lebih-lebih lagi. Of. Sebelum komandan Yuan bisa selesai, ada kilatan darah. Wajahnya berlumuran darah merah yang hangat. Para pelayan telah dipenggal oleh Tuan Yuan Zuo. Darah menyembur keluar dari leher mereka seperti air mancur, menyembur kemana-mana. Yang mulia, lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Roh primordial para pelayan terbang keluar dan bersujud terus-menerus. Tatapan Tuan Yuan Zuo sedingin es. Kamu sudah berada di sisiku begitu lama, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Lord Yuan Zuo mengulurkan telapak tangannya dan menebas di udara. Ada kilatan cahaya dingin. Roh primordial para pelayan juga dibunuh oleh Tuan Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo menoleh tatapannya yang dingin mendarat di Komandan Yuan yang tidak jauh. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Hati Komandan Yuan bergetar. Dia tidak bisa menahan tatapan Lord Yuan Zuo dan buru-buru berlutut di tanah. Bahkan jika Suzimo itu bisa melepaskan transformasi segudang, masih ada kekurangannya. Petik 2 Tuan Yuan Zuo berkata dengan lemah, Tuan Yuan Zuo berkata dengan lemah, alam kultifasi kita berbeda. Bukankah kamu sangat pintar, Komandan Yuan? Mengapa kamu tidak tahu? Aku? Aku? Tidak. Komandan Yuan menggigil. Dia ingin menjelaskan, tetapi semua kata-katanya tertahan di tenggorokan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tidak peduli apa. True Immortal Mirror Moon memberi Komandan Yuan pandangan sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ke dalam. Jika Pangeran Kabupaten Yuan Zuo telah menangkap Suzimo dan Feng Ziyi, orang ini mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Sekarang, Tuan Yuan Zuo telah menderita kerugian besar dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Lord Yuan Zuo tertawa dan berkata, Komandan Yuan benar-benar mengesankan, Anda tidak berhasil menghentikan yang palsu, tetapi Anda berhasil menghentikan tubuh asli saya. Anda bahkan ingin menekan saya dan mencari jiwa saya. Yang Mulia, tolong maafkan saya. Komandan Yuan bersujud terus-menerus. Setelah beberapa kautau, dahinya berwarna merah darah. Sungguh anjing yang buta. Di kehidupanmu selanjutnya, buka matamu lebih lebar untuk raja ini. Lord Yuan Zuo mendengus dingin dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Melalui kekosongan, dia menamparkan bagian atas kepala Komandan Yuan. Bang! Cairan otak pecah dan darah berceceran di mana-mana. Komandan Yuan bahkan tidak mengeluarkan suara. Dia mati di tempat, roh esensinya hancur. Para pembudidaya lain yang hadir juga diam karena takut. Tuan Yuan Zuo saat ini sedang dalam keadaan marah. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa terbunuh. Bahkan True Immortal Mirror Moon memilih untuk diam. Tuan Yuan Zuo membunuh beberapa orang secara berurutan, tetapi dia masih belum merasa puas. Sebagai raja sebuah kabupaten, ia memerintah wilayah yang luas dengan lebih dari seratus kota. Kapan dia pernah mengalami kemunduran yang begitu besar? Tubuh aslinya berada dalam pengasingan kali ini, berniat untuk menerobos ke alam diri sejati. Tapi sekarang, klonnya dihancurkan, menyebabkan dia keluar lebih awal. Harta karun natal dharmanya hancur, dan tubuh aslinya juga terpengaruh. Orang harus tahu bahwa menerobos ke alam diri sejati sangat berbahaya. Dia harus menanggung kesengsaraan surgawi tanpa kesalahan. Bahkan jika tidak ada yang ikut campur, dia mungkin tidak akan berhasil. Lebih jauh lagi, dia telah menderita kerugian seperti itu pada saat kritis untuk menerobos. Bahkan hati daunnya sedikit terpengaruh. Untuk waktu yang lama di masa depan, dia tidak akan bisa mencoba menerobos ke alam diri sejati. Penghancuran klonnya dan penghancuran harta dharmanya adalah yang kedua. Kehilangan tubuh asli Lord Yuan Zuo bahkan lebih sulit untuk diprediksi. Lebih penting lagi, pelakunya, Su Zimo, sebenarnya telah melarikan diri dari wilayahnya. Orang bisa membayangkan kemarahan Lord Yuan Zuo saat ini. Siapa lagi yang melihat Su Zimo pergi? Tatapan Lord Yuan Zuo menyapu para komandan yang tersisa. Just now, among the people, one of the commanders had said that he had seen Su Zimo Leafe the city with Feng Ziyi. When this person heard Lord Yuan Zuo's question, his body trembled. You sold die too. Lord Yuan Zuo's voice suddenly rang in his ear, devoid of any emotion. Before he called reage, he felt a sharp pain in his brow. In the next moment, he lost consciousness and fell to the ground, dead. In Lord Yuan Zuo's eyes, TSSK immortal level commanders of Green Cloud City were like grass. He killed them without hesitation. Lord Yuan Zuo's face was dark as his side, pass down my order. Anyone who saw Su Zimo and Feng Ziyi in Green Cloud City, be it guard or cultivators, male or female, killed them all. Only fresh blood will come derage in his heart a little. The hairs of the ot her commanders shook. Jika perintah ini diturunkan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di Green Cloud City? Para komandan saling memandang dan berteriak tanpa ragu, ya, Pak. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Jika salah satu dari mereka ragu-ragu, mereka mungkin akan dibunuh di tempat oleh Tuan Yuan Zuo. Dalam sekejap mata, hanya Lord Yuan Zuo dan Perfected Immortal Mirror Moon yang tersisa di aula besar. Lord Yuan Zuo berjalan perlahan ke aula besar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat medan perang yang berantakan, ekspresinya sangat dingin. Perfected Immortal Mirror Moon berdiri di tempat dan menutup matanya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membuka matanya dan dengan cepat mengikuti. Perfected Immortal Mirror Moon berkata, Yang mulia, jangan marah. Kultifasi Suzimo dan Feng Ziyi terbatas. Bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan penuh, mereka tidak akan bisa pergi jauh dalam satu malam. Baru saja, aku sudah mewariskan perintah untuk memobilisasi setengah dari pasukan militer Green Cloud City untuk mencari mereka. Selama mereka muncul, mereka akan ditangkap dan ditekan. Tuan Yuan Zuo tidak mengatakan sepatah katapun. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya. Dia berkata dengan dingin, Gu Xing, temui aku di Green Cloud City. Ada baris kata tambahan di jimat itu. Lord Yuan Zuo menggosok telapak tangannya dan jimat itu hancur. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Salah satu komandan pengawal eksekusi, Gu Xing, Dewa Langit tingkat sembilan. Penjaga eksekusi dibagi menjadi penjaga bumi dan penjaga langit. Penjaga langit semuanya adalah Dewa Langit tahap ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam asal surgawi dan hanya menerima perintah dari keluarga kerajaan negara Jin. Bahkan bulan cermin abadi yang sempurna tidak memiliki hak ini. Ketika bulan cermin abadi yang sempurna mendengar nama ini, dia sedikit menganggup dan berkata, dengan komandan penjaga langit di sini, keduanya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bab 2028 Sekitar 4 jam kemudian, seorang kultifator dengan baju besi putih dengan pedang di pinggangnya tiba di kediaman Raja Regional di Azure Cloud City. Ekspresi orang ini serius dan tegas. Wajahnya tajam dan bersudut, dan matanya tampak berkedip-kedip dengan cahaya bintang, tampak dalam dan misterius. Komandan pengawal surgawi, Gu Xing. Terlepas dari alam kultifasi mereka, penjaga surgawi dan penjaga bumi memiliki perbedaan penampilan yang jelas. Earth Guard mengenakan armor berbulu hitam emas sementara Heavenly Guard mengenakan armor berbulu platinum gold yang lebih tangguh dan memiliki pertahanan yang lebih kuat. Salam, Yang Mulia. Gu Xing tiba di kediaman Raja Regional dan membungkuk di Aula Utama. Raja daerah Yuan Zuo berkata dengan suara yang dalam, saya mencari dua orang. Cloning saya bertarung dengan mereka di sini sebelumnya dan keduanya terluka dan berdarah. Baik. Gu Xing mengangguk. Raja daerah Yuan Zuo memelototi Gu Xing dan menginstruksikan dengan nada serius, Gu Xing, temukan kedua orang itu bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Gu Xing menjawab, jangan khawatir, Yang Mulia. Selama mereka berdarah, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dengan mengatakan itu, Gu Xing menutup matanya dan tangannya mulai bergerak, menyulap segala macam segel tangan yang aneh saat gelabelannya bersinar dengan cahaya ilahi. Mengembun. Lonestar melambaikan ujung jarinya perlahan dan berteriak pelan. Perlahan, tiga tetes darah muncul di ujung jarinya di tengah aulah. Gu Xing merasakan sejenak dan berkata, salah satunya milik Yang Mulia. Dengan satu pemikiran, salah satu tetesan darah hancur dan berubah menjadi kidarah yang menghilang ke dunia, hanya menyisakan dua tetesan darah. Memandu. Gu Xing menyulap segel tangan dan berteriak, menunjuk ke dua tetesan darah. Sebuah kekuatan misterius turun ke atas dua tetesan darah. Dua tetesan darah melayang di udara dan menggeliat terus-menerus, berubah menjadi berbagai bentuk. Tak lama, dua tetesan darah membentuk dua sosok kurus, seorang pria dan seorang wanita. Ciri-ciri dari kedua sosok itu jelas, mereka adalah Su Zimo dan Feng Ziyi. True Immortal Mirror Moon mengangguk sedikit dan tidak bisa tidak memuji, teknik pemanggilan darah pemimpin Gu Xing semakin disempurnakan. Bagaimana, bisakah kamu menemukannya? Raja Regional Yuan Zuo bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, Yang Mulia, selama kita mengikuti kedua pria berdarah ini, kita akan dapat menemukan mereka. Gu Xing mengangguk. Dengan jentikan sen spiritualnya, dua manik-manik darah yang terbentuk menjadi darah manusia terbang keluar dari Aula. Tunggu. Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berdiri di tempat, bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia dapat menentukan lokasi Su Zemo dan rekannya, dia tidak lagi terburu-buru. Yang Mulia, apakah Anda memiliki kekhawatiran? True Immortal Mirror Moon berkata, jika Yang Mulia khawatir, saya akan mengikuti Yang Mulia. Kami pasti akan mampu menekan mereka berdua. Ini adalah kesempatan langkah. Sudut mulut Tuan Yuan Zuo melengkung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kilatan melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Su Zemo dan Feng Ziyi melaju di sepanjang jalan tanpa henti, semakin jauh dari Azure Cloud City. Pegunungan Begelombang muncul di depan mereka. Dari jauh, Pegunungan Begelombang tampak seperti naga ilahi yang akan membubung ke langit, karena itu dinamakan Dragon Soaring Mountain Rang. Mari kita cari tempat terpencil di depan dan istirahat. Feng Ziyi sedikit terengah-engah, wajahnya sedikit pucat. Dia terluka parah oleh Lord Yuan Zuo dan tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri selama perjalanan. Su Zemo melihat pegunungan di depannya dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Namun, dia masih mengangguk ketika melihat Feng Ziyi, yang sudah sangat lemah. Keduanya memasuki pegunungan dan menemukan gua terpencil untuk bersembunyi sementara. Feng Ziyi menelan segenggam pil roh dan mengeluarkan dua batu roh elemental dari tas penyimpanannya. Dia berkultivasi sambil memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah maju ke Earth Immortal, dia sudah bisa menyerap essence key di elemental spirit stone. Essence key di elemental spirit stone lebih kental dan murni daripada essence key of heaven and Earth di sekitarnya. Secara alami, efek penyembuhannya jauh lebih baik. Su Zemo membuat beberapa pengaturan di pintu masuk gua untuk membuatnya lebih terpencil. Dia juga mengatur dua formasi penyembunyian sehingga bahkan jika para pembudidaya yang lewat melihat tempat ini, mereka tidak akan memperhatikan gua ini untuk sementara waktu. Sementara Feng Ziyi memulihkan diri, Su Zemo juga menghemat energinya. Namun, matanya setengah tertutup dan pikirannya selalu tegang. Dia mendengarkan ke segala arah, memperhatikan gerakan sekecil apapun di pegunungan. Setengah hari kemudian, ekspresi Feng Ziyi menjadi rileks dan wajahnya menjadi lebih cerah. Dia membuka matanya dan menatap Su Zemo, yang berjaga tidak jauh. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Kami sudah berlari begitu lama. Yuan Zuo dan yang lainnya tidak tahu di mana kami berada. Mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan kami di sini. Mem. Su Zemo mengangguk. Itu normal, tapi untuk beberapa alasan, aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak tahu apa yang salah. Kita pasti bisa melarikan diri, kata Feng Ziyi. Feng Ziyi berkata, aku akan beristirahat selama dua jam lagi, lalu kita akan pindah. Oke. Su Zemo setuju. Benar? Aku masih tidak tahu mengapa kamu menyelamatkan kakekku. Apakah kamu juga dari Ken Ye? Feng Ziyi tiba-tiba bertanya. Keraguan ini telah berlama-lama di benaknya sepanjang jalan. Feng Kentian dianggap tabu di alam abadi cakrawala surgawi. Tidak ada yang berani menyebut dia atau ada hubungannya dengan dia. Belum lagi mengambil risiko besar untuk pergi ke penjara 10 ekstrim untuk menyelamatkannya. Bisakah kamu? Su Zemo menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang Ken Ye, dan saya bukan dari Ken Ye. Ada apa? Itu sebuah organisasi. Feng Ziyi menjelaskan, setelah kakek di penjara, tuan dan ayahku mengumpulkan mantan bawahan kakek dan membentuk organisasi ini. Mereka berspesialisasi dalam membunuh beberapa pembudidaya di dinasti Jin Agung, terutama mereka yang berasal dari keluarga kerajaan Jin Agung. Nama Ken Ye diambil dari dua karakter dalam nama kakek dan guru. Ini awalnya adalah masalah yang sangat rahasia, dan Feng Ziyi tidak akan pernah menyebutkannya kepada orang lain. Namun, setelah mengetahui bahwa Su Zemo telah menyelamatkan Feng Ken Tian, Feng Ziyi menjadi sangat percaya padanya. Faktanya, Feng Ziyi memiliki kesan yang baik tentang Su Zemo. Namun, karena identitas mereka, dia selalu waspada terhadap Su Zemo. Tapi sekarang, dia tidak lagi meragukan Su Zemo. Namun, setelah orang tua saya meninggal, Ken Ye juga menderita pukulan besar. Dia dikelilingi oleh pengawal Al Gojo dan Dewa Sempurna dari dinasti Jin Agung dan menderita kerugian besar. Feng Ziyi berkata, Selama ini, guru adalah satu-satunya yang mendukung kita, tetapi dia juga sudah tua. Mata Feng Ziyi berkedip dengan kesedihan saat dia menyebutkan masa lalu. Kamu belum memberitahuku mengapa kamu ingin menyelamatkan kakek? Feng Ziyi berpikir sejenak dan bertanya lagi. Su Zemo tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Karena aku berasal dari tempat yang sama dengan Kaisar Guntur. Kaisar Guntur. Feng Ziyi sedikit tercengang. Dia hanya pernah mendengar nama ini dari tuannya sekali. Tampaknya itu adalah nama tauis dari kakek di alam bawah. Ah, kamu juga dari. Feng Ziyi berseru saat dia menyadari sesuatu. Bab 2029. Berapa banyak? Jantung Feng Ziyi berdetak kencang. Meskipun dia tidak merasakan apa-apa, dia tahu bahwa Su Zemo tidak akan membuat kesalahan. Su Zemo tidak berani menggunakan Divine Sense-nya, takut akan menarik perhatian. Dia hanya bisa memejamkan mata dan mendengarkan. Ada cukup banyak orang di dekat pegunungan ini. Setelah beberapa saat, Su Zemo membuka matanya dan mentransmisikan suaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Ziyi mengerutkan kening. Yuan Zuo tidak akan bisa menemukan lokasi ini secepat ini jika mereka mencari di area yang luas. Rasanya seolah-olah pihak lain tahu di mana mereka berdua berada dan langsung menuju ke arah mereka. Mungkinkah itu kebetulan? Apakah mereka tidak menargetkan kita? Feng Ziyi bertanya lagi. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Sulit dikatakan. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan bertindak gegabuh. Orang-orang ini tidak lemah dan mereka bisa terbang bebas di udara. Saya pikir yang terlemah di antara mereka adalah Earth Immortal. Tidak lama kemudian, Feng Ziyi juga mendengar suara pakaian berkibar di udara. Itu adalah suara seseorang yang terbang di udara. Keduanya hanya bisa bersembunyi di gua dan menunggu, berharap para pembudidaya akan pergi sesegera mungkin. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya berkumpul di sekitar pegunungan. Mungkin itu efek dari formasi di pintu masuk gua Su Zemo, atau mungkin gua itu sendiri tersembunyi. Beberapa pembudidaya tidak memperhatikan mereka ketika mereka lewat. Tetapi para pembudidaya ini masih berkeliaran di sekitar pegunungan, tidak mau pergi. Keduanya bersembunyi di gua dan tidak berani bertindak gegabuh. Setiap nafas adalah siksaan besar bagi mereka. Sama seperti itu, setengah hari berlalu. Ada yang tidak beres. Su Zemo tiba-tiba berkata. Apa itu? Feng Ziyi bertanya. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam, biasanya, dengan begitu banyak pembudidaya, setengah hari lebih dari cukup bagi mereka untuk mencari pegunungan ini puluhan kali. Tetapi meskipun ada banyak pembudidaya, tidak satupun dari mereka yang menggunakan Divine Sense mereka untuk mencari gua ini. Feng Ziyi mengangguk. Dia juga menyadari hal ini. Formasi penyembunyian Su Zemo dibentuk dengan tergesa-gesa. Itu tidak akan pernah bisa bersembunyi dari rasa ilahi dari bumi abadi. Namun, para pembudidaya di pegunungan tampaknya sengaja menghindari gua mereka. Seharusnya kita ketahuan. Ekspresi Su Zemo sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka berdua terekspos, semua tanda di luar menunjukkan bahwa mereka telah terekspos. Feng Ziyi bingung dan bergumam, mereka sepertinya menjaga di sini dan tidak membiarkan kita pergi. Apa yang mereka coba lakukan? Dengan kekejaman Yuan Zuo, setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia pasti sudah lama kehilangan kesabaran dan menyerang kita. Bukankah itu Yuan Zuo? Su Zemo juga memikirkan hal ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berkata, ini penguasa guntur. Tujuan mereka adalah untuk memikat penguasa guntur. Ah! Seru Feng Ziyi, menunjukkan ekspresi realisasi. Hehehe. Tepat pada saat ini, tawa yang suram dan dingin terdengar di dalam gua. Su Zemo, kamu benar-benar pintar. Aku tidak tega membunuhmu. Suara Tuan Yuan Zuo terdengar dengan nada ejekan dan kebencian. Su Zemo dan Feng Ziyi bertukar pandang dan berjalan keluar dari gua bersama. Karena mereka sudah terbuka, tidak perlu bersembunyi lagi. Keduanya tahu bahwa mereka kemungkinan besar selesai hari ini. Oleh karena itu, ada sembura tekat di mata mereka. Tuan Yuan Zuo, bulan cermin abadi yang disempurnakan, dan seorang pria dengan baju besi berbulu platinum berdiri berdampingan di udara, menatap Su Zemo dan Feng Ziyi yang baru saja keluar dari gua. Pria berbaju besi putih itu adalah salah satu komandan Al Gojo, Gu Xing. Feng Ziyi berkata dengan lembut. Ken Ye adalah organisasi pembunuh yang secara khusus menargetkan Great Jin Celestial Kingdom. Mereka memberikan perhatian khusus pada beberapa tokoh penting di kerajaan surgawi. Kenapa mengganggu? Tuan Yuan Zuo memandang Su Zemo dengan mengejek dan tertawa kecil. Sudah kubilang, ini wilayahku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Su Zemo dan Feng Ziyi adalah burung dalam sangkar. Lord Yuan Zuo sudah mengendalikan situasi dan tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia punya rencana yang lebih besar. Su Zemo dan Feng Ziyi hanyalah dua kentang goreng kecil. Ikan besar yang sebenarnya adalah Feng Chantian. Menurutmu apa yang akan dilakukan Feng Chantian jika dia tahu bahwa cucunya ada di tanganku? Tuan Yuan Zuo bertanya sambil tersenyum. Su Zemo tertawa dingin. Yuan Zuo, aku bisa melihat niatmu. Apakah menurutmu Feng Chantian tidak bisa melihatnya? Tentu saja dia bisa melihatnya. Tuan Yuan Zuo mengangkat bahu. Terus. Bahkan jika dia bisa melihatnya, dia masih harus berlari dan melompat ke dalam perangkapku. Su Zemo terdiam. Tuan Yuan Zuo benar. Ini adalah plot terbuka. Bahkan jika Kaisar Guntur tahu itu adalah jebakan, dia masih akan bergegas. Bahkan jika Feng Ziyi sudah mati, Kaisar Guntur harus melihat sendiri apakah itu nyata atau tidak. Melihat Su Zemo terdiam, Tuan Yuan Zuo bahkan lebih senang. Rencananya bisa dikatakan sempurna. Awalnya, dia telah kehilangan klon dan harta natal Dharma, yang merupakan kerugian besar. Tapi sekarang, dia tidak hanya menangkap Su Zemo dan Feng Ziyi, dia juga menggunakan mereka untuk memancing Kaisar Guntur keluar. Jika dia bisa menekan Kaisar Guntur, itu akan menjadi pencapaian yang tak terbayangkan. Ayahnya pasti akan menghadiahinya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk menebus kerugiannya. Dia, Tuan Yuan Zuo, juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Sebagai dewa langit, dia telah berhasil menangkap dewa sempurna bertahun-tahun yang lalu. Betapa mulianya itu, betapa menakjubkan. Orang harus tahu bahwa bahkan kakak laki-lakinya, Pangeran Jin, tidak dapat menangkap Feng Cantian. Dia hanya berhasil melukainya. Jika dia mampu menekan Feng Cantian, posisinya di antara ahli waris lainnya akan naik dan dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan putra mahkota. Memikirkan hal ini, Tuan Yuan Zuo sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak akan dimanfaatkan olehmu. Feng Ziyi berteriak, tangannya bergerak sedikit, dan Dark Dual Duggers muncul di telapak tangannya. Dia menikam mereka ke arah dahinya. Berdengung. Tekanan besar tiba-tiba turun. Di udara, dahi Perfected Immortal Mirror Moon melintas, memancarkan kesadaran dari Perfected Immortal. Dia berkata dengan tenang, Jika Anda bunuh diri di depan saya, saya bisa memberi makan kultifasi saya kepada anjing-anjing. Ekspresi Suzy Mo dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia juga tidak berdaya dalam situasi saat ini. Bahkan jika dia mengeluarkan Prison Suppressing Cauldron, itu akan sia-sia. Swan Wusein Sol di Prison Suppressing Cauldron paling banyak bisa membunuh Sky Immortal. Dan ada seorang Immortal yang disempurnakan. Ada juga pembudidaya berkumpul di sekitar mereka. Yang terlemah di antara mereka adalah Earth Immortal. Tidak ada yang tahu pembudidaya kuat macam apa yang bersembunyi di pegunungan ini. Rencana Lord Yuan Zuo hari ini tidak ditujukan pada mereka, tetapi pada Kaisar Guntur. Bab 2030. Gemuruh. Pada saat itu, suara Guntur yang dalam dan kuat datang dari langit yang jauh. Itu seperti gelombang pasang di langit. Mereka di sini. Mata Lord Yuan Zuo berbinar dan dia berbalik untuk melihat. Di ujung pegunungan, ada sepetak besar awan gelap yang setebal tinta. Itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Petir menyambar di awan gelap dari waktu ke waktu. Di bawah awan gelap, sesosok urus membawa tombak panjang yang dikelilingi oleh kilat biru. Dia sedang berjalan ke arah mereka. Itu adalah Kaisar Guntur, Feng Chantian. Tak lama, Feng Chantian sudah berada di dekat mereka. Dia lelah bepergian dan wajahnya tertutup es. Jelas bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh tanpa berhenti untuk beristirahat. Namun, masih ada kilat yang menyambar di matanya, mengejutkan jiwa seseorang. Dia bermartabat dan menakutkan, dan orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Tatapan Feng Chantian menyapu Su Zimo dan Feng Ziyi. Melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sedikit santai dan menatap Lord Yuan Zuo dan dua lainnya. Kamu ingin memancingku keluar, seperti yang kamu inginkan. Tander Soverein menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata perlahan, tunjukkan dirimu. Biarkan aku melihat orang macam apa kamu. Begitu dia selesai berbicara, empat sosok muncul di hutan lebat dan berjalan ke arah mereka. Mereka berempat memancarkan aura yang sangat berbahaya yang setara dengan bulan cermin abadi yang sempurna. Seperti yang diharapkan, keempatnya adalah dewa sempurna. Perfected Immortal Mirror Moon mengambil langkah maju dan membentuk formasi dengan mereka berempat, mengelilingi Kaisar Guntur di tengah. He he. Kaisar Guntur memandang bulan cermin abadi sempurna dan empat lainnya dengan jijik dan mencibir, terakhir kali, saya membunuh sepuluh dari sebelas dewa sempurna Anda. Hari ini, lima dari Anda di sini untuk mati. Hari ini berbeda dari masa lalu. Ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon tidak berubah. Dia berkata, Feng Chantian, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, kami tidak akan memasang jebakan ini. Seorang immortal sejati di timur mengenakan jubah tawis abu-abu dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Feng Chantian, kamu dipaku ke pilar batu oleh pedang Algojo Raja Tianxing. Sudah ratusan ribu tahun, lukanya tidak bisa sembuh. The True Immortal di selatan adalah seorang wanita cantik dengan jubah ketat dengan rambut merah. Dia berkata dengan suara manis, tiga bulan yang lalu, kamu terluka parah oleh putra Pangeran Jin. Meskipun kamu berhasil mempertahankan hidupmu, fondasimu rusak. Kecakapan pertempuran Anda saat ini jauh lebih lemah daripada setahun yang lalu. Feng Chantian, kamu benar-benar luar biasa. The True Immortal di sisi barat tinggi dan memiliki tubuh bagian atas yang telanjang. Dia memegang sepasang cambuk tembaga di tangannya dan berkata, Pangeran Jin sudah menjadi Raja Surgawi. Anda dapat melarikan diri dari tangannya dengan tubuh Anda yang terluka parah. Tes-tes. Perbedaan antara Raja Surgawi dan Dewa Sejati adalah seluruh alam. Perbedaan antara mereka seperti langit dan bumi. Biasanya, bahkan jika sepuluh atau seratus Dewa Sejati bergabung pada saat yang sama, mereka tidak akan mampu mengguncang Raja Surgawi. Menurut rumor, ketika pewaris Pangeran Jin menyusul Feng Chantian, mereka berdua bertarung untuk sementara waktu. Feng Chantian dikalahkan dan melarikan diri. Ini tidak terbayangkan oleh orang banyak. Seorang abadi sejati berani bertarung dengan Raja Surgawi dan selamat. The True Immortal di sisi utara masih sangat mudah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Feng Chantian dengan tenang sambil tersenyum. Orang ini tidak terlihat tajam dan seperti cahaya. Dia adalah yang paling biasa dan biasa-biasa saja di antara empat Dewa Sejati. Namun, mata Feng Chantian tertuju pada orang ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada orang ini. Tepuk-tepuk-tepuk. Lord Yuan Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan memuji. Feng Chantian, saya harus mengatakan bahwa meskipun Anda sekarat, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Awan terbang abadi sejati ini adalah salah satu murid sejati terkuat dari Kuil Angin Kekaisaran. Jantung Suzi Mo berdetak kencang. Kuil Angin Kekaisaran adalah salah satu dari empat sekte surgawi utama dari alam abadi awan ilahi. Empat sekte surgawi utama setara dengan tiga kerajaan surgawi utama. Tanpa diduga, Tuan Yuan Zuo telah mengundang murid sejati dari Kuil Angin Kekaisaran. True Immortal Flying Cloud menangkupkan tinjunya pada Kaisar Guntur dan berkata sambil tersenyum, Saya Flying Cloud, seorang junior. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, sesama Taois. Tidak heran kamu begitu tak kenal takut. Kamu telah mengundang dewa sejati kekosongan yang tercerahkan. Kaisar Guntur berkata dengan dingin. Suzi Mo belum pernah mendengar tentang kekosongan sejati yang tercerahkan sebelumnya. Namun, dari kata-kata Kaisar Guntur, kekosongan sejati yang tercerahkan ini tampaknya merupakan keberadaan yang sangat kuat di antara dewa sejati. True Immortal Flying Cloud mengangkup dan berkata, Rekan Taois, Anda memiliki mata yang bagus. Ini kesempatan langkah hari ini. Saya ingin meminta saran Anda. He he. Kaisar Guntur mencibir dan berkata, Mengapa kamu berpura-pura menjadi pria terhormat? Kamu hanya ingin menendangku ketika aku terluka parah. Nasihat macam apa itu? Anjing tua, jangan sombong. Senyum di wajah True Immortal Flying Cloud menghilang ketika Kaisar Guntur melihat melalui pikirannya. Dia berkata dengan dingin, Aku memberimu wajah dengan memanggilmu teman dan meminta saran. Kamu hanya anjing liar sekarang. Anda bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saya. Bagaimanapun, dia masih muda dan berdarah panas. Dia tidak ingin terprovokasi. True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya bahkan tidak mengedipkan mata. Bagi mereka, selama mereka bisa menekan Kaisar Guntur, mereka bisa melakukan apa saja. Hentikan omong kosong. Ayo bertarung. Kaisar Guntur berteriak dan membanting telapak tangannya ke tombak pembodohan jahat. Dia mengaktifkan seni dharma dan kilat melonjak di telapak tangannya dan meledak. Ledakan. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari tombak evil stupefing. Itu lebih terang dari matahari dan menyebar, menyelimuti seluruh pegunungan. Guntur menerangi sembilan surga. Ah, ah, ah. Ekspresi dewa bumi dan dewa surga berubah drastis dan mereka dengan cepat menutup mata. Beberapa pembudidaya menutup mata mereka terlalu lambat dan terpengaruh oleh petir. Mata mereka perih dan bahkan berdarah. Para pembudidaya yang sedikit lebih jauh juga menangis. Yang mulia, hati-hati. Ekspresi True Immortal Mirror Moon tidak berubah. Dia bergerak dan berdiri di depan Tuan Yuan Zuo. Dua berkas cahaya keluar dari matanya dan sebuah cermin berkilau terbentuk di depannya. Baut petir mendarat di permukaan cermin. Busur listrik berkedip dan melompat terus-menerus. Cermin itu bergetar beberapa saat, tetapi masih menghalangi kilat. Empat dewa sempurna lainnya juga melepaskan teknik mata mereka untuk melawan keterampilan mistik Kaisar Guntur. Biasanya, teknik mata adalah serangan target tunggal. Namun, keterampilan mistik Kaisar Guntur adalah serangan area of effect. Penggarap dengan mata lemah tidak bisa menahannya sama sekali. Lima dewa sempurna merilis teknik mata mereka satu demi satu. Mereka tidak terluka oleh cahaya petir yang menyilaukan. Kaisar Guntur, dengan tombak pembodohan jahat di tangannya, telah tiba di depan bulan cermin abadi sejati di bawah naungan petir. Dia mengangkat tombak dan menusuk ke depan. Meninggal dunia Kecepatan tombak itu sangat cepat sehingga suara robekan bisa terdengar di kehampaan. Itu seperti sepotong kain yang ditusuk oleh tombak pembodohan jahat. Kaisar Guntur, dengan tombak pembodohan jahat di tangannya, telah tiba di depan bulan cermin abadi sejati dan menikam ke depan. Meninggal dunia Kecepatan tombak itu sangat cepat sehingga suara robekan bisa terdengar di kehampaan. Itu seperti sepotong kain yang ditusuk oleh tombak pembodohan jahat. Terima kasih.